Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan stok beras selama bulan Ramadan dalam kondisi aman. Harga beras masih terbilang tinggi namun terkait stok. Pemkap Tasikmalaya mengklaim stok beras untuk bulan Ramadan aman. Karena pada bulan Maret ini sebagian besar wilayah sudah memasuki masa panen raya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Kooperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya memastikan stok bahan pokok utama yakni beras di Kabupaten Tasikmalaya aman selama bulan suci Ramadan. Kendati demikian beberapa hari menjelang Ramadan tahun 2024 sejumlah harga bahan pokok seperti beras dan sayuran di pasar tradisional Singaparta terpantau tinggi. Menurut pemerintah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adanya hambatan pada rantai distribusi di lapangan yang menyebabkan stok di pasar menurun. Selain itu, faktor El Nino masih menjadi penyebab tingginya harga bahan pokok. Kabit Perdagangan Dinas Kooperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tasikmalaya, Nina Rohmawati mengatakan, kendati harga beras masih terbilang tinggi, namun terkait stok Pemkap Tasikmalaya mengklaim stok beras untuk bulan Ramadan aman. Kalau untuk ketersediaan, Alhamdulillah aman. Kami juga ada dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga. Alhamdulillah kalau untuk stok, kami masih aman, Pak. Aman gitu ya? Jadi menghadapi bulan puasa, masyarakat tidak khawatir? Mungkin karena kemarin kurang itu, di samping El Nino juga ya, Pak. Terus El Nino dan kemarin ada pupuk, karena stok pupuk berkurang, mungkin itu juga bisa mengatibatkan kemarin berkurang. Tapi Alhamdulillah, bulan Maret sudah mau musim panen. Panen raya insya Allah di bulan Maret. Nina menambahkan, kepastian stok pangan aman mengingat pada bulan Maret ini sudah memasuki masa panen raya, sehingga stok pangan di Kabupaten Tasikmalaya akan surplus.